Aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melalui jajaran Direktorat Samab Tapohda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap 10 orang penjudi yang sedang bermain judi dadu gurak di Jalan Darmo Sugondo di depan Puskesmas Pahandut, Kota Palangkaraya. Saat dilakukan penggerebekan oleh polisi bersenjata lengkap, ke 10 orang penjudi yang ada tidak dapat berkutik. Dari tempat kejadian perkara, polisi juga berhasil mengamankan uang jutaan rupiah, peralatan permainan judi, botol minuman keras, dan beberapa kendaraan yang ditinggal kabur pemiliknya. Penggerebekan ini juga sempat mendapat perhatian warga sekitar yang ingin melihat secara langsung kejadian yang ada. Dan ingin menyaksikan para penjudi dibawa ke mobil truk untuk selanjutnya dibawa ke Markas Direktorat Samab Tapohda Kalimantan Tengah. AKBP Timbul Seregar mengatakan rajia ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas perjudian yang ada. Mengamankan beberapa pelaku yang bermain dadu burak dan juga togel. Jadi dari hasil ini karena banyaknya laporan masyarakat di kita, banyaknya dadu burak di jam-jam kantor, di beberapa lokasi, sehingga kita dari Direktorat Samab Tapohda melakukan penindakan terhadap laporan-laporan yang disampaikan ke kita. Berapa orang yang menjauh mana? Sekitar 10 orang yang berhasil kita mamungkan, pemain dan juga badai. Barang buktinya ada rekapan togel, kemudian ada papan, sama dadu. Belum dihitung, tadi karena secara global kita masukkan. Untuk proses lebih lanjut, para penjudi akan diserahkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah. Dan atas perbuatan mereka, para penjudi yang ada akan dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara, maksimal 10 tahun penjara. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.